Terima kasih dan masih bersama Temanggung TV. Untuk meningkatkan olahraga bola voli di Kabupaten Temanggung, juga sebagai pejaringan bibit unggul Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia Temanggung, dan Polres menggelar turnamen bola voli antar kejamatan, klub kelompok umur 19 tahun. 16 tim putra dan 6 tim putri ikut ambil bagian dalam kejuaraan ini. Kejuaraan antar klub bola voli U19 sekabupaten Temanggung dibuka secara resmi oleh Wakapores Temanggung Kompol Minarto, yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD Perwakilan Forkompinda Temanggung, Ketua Komi dan Jajaran Pengurus PBVSI Temanggung. Pembukaan ditandai dengan upacara dan dilanjutkan dengan penyerahan bola turnamen dari Wakapores Temanggung kepada perwakilan wasit. Sebagai tanda dimulainya pertandingan, dilakukan pemukulan servis pertama oleh Ketua Komi Temanggung, Tomi Eko Kartika. Kejuaraan ini adalah agenda rutin PBVSI Temanggung yang diikuti oleh 16 tim putra dan 6 tim putri yang berasal dari Kabupaten Temanggung, diselenggarakan di Gor Bambu Runcing Temanggung yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 13 November mendatang. Perlombaan ini dilakukan dengan menggunakan sistem gugur. Ketua PBVSI Temanggung, Sam Sulhadi mengatakan, kejuaraan ini memang sengaja difokuskan untuk kelompok umur 19 tahun yang tujuannya untuk mencari bibit-bibit unggul di cabang poli. Kenapa umur 19? Kita kan biasanya satu tahun itu ada tiga. Ada senior, ada junior, ada tekan terkelup. Kita fokuskan umur 19 karena memang di kelas itu atau di usia itu adalah ada potensi pada atlet poli yang perlu terus kita nanti akan memahibakan, dicari yang memang benar-benar berpotensial. Kemudian setelah ini kita bina. Sementara itu Wakopores Temanggung, Kompol Minarto berharap kejuaraan ini bisa memberikan kegiatan yang positif, khususnya untuk para pemuda, sehingga muncul jiwa sportivitas yang tinggi. Harapannya dengan adanya olahraga ini, kalau kakak kejuaraan bola poli ini, membalik di bibit-bibit, untuk berpenggung, untuk bisa berpaksa, dan membuat kemungkinan di atas sebelahnya. Dan membuat jiwa sportivitas, untuk menjaga kegiatan yang juga, supaya bisa menjaga persatuan. Menghadapi tadi ada sedikit di kata sambungan, menjaga di tahun politik, bentuknya olahraga seperti apa? Dengan berolahraga, kita akan menjadi sportivitas.